Bapak Ibu yang saya hormati, unjungan kerja Wanti Fred bersama MNLHK hari ini itu untuk beberapa subjek. Pertama, terkait dengan keaneka ragaman hayati. Yang kedua, terkait dengan keaneka ragaman hayati, tetapi lebih kepada bobot menaikkan atau mengangkat performa peneliti kita, di mana bolak-balik kalau nama itu yang ngasih Profesor Dari Asing, sekarang yang menemukan adalah peneliti Indonesia dan yang kasih nama juga Indonesia. Ya, itu sesuatu loh. Yang ketiga, soal ANOA itu sebagai refleksi contoh dari bahaya dari sini. Dan yang keempat, berkaitan dengan gunaken, nama nasional. Dan yang kelima, berkaitan dengan langkah-langkah pemitraan. Jadi banyak dimensi yang dibawa ke sini, dalam rangkaian kunjungan kerja ini. Kita mengikuti, sudah hampir dua tahun ini saya kira, Bapak Presiden itu keliling Indonesia. Untuk menjaga, mengingatkan, menjaga, memelihara kebinekaan dan keaneka ragaman. Itu dari segala dimensi. Nah, dari sisi kita, keragaman itu bisa didekati dari ekosistem. Keragaman ekosistem. Beliau kemarin ada di Pulau Rute dan beberapa waktu lalu sudah di Miangat. Kan selalu bilangnya Sabang sampai Merute, Miangat sampai Pulau Rute. Itu prosnya semua sudah beliau dapatkan. Dan kita harus mendukung konkretnya itu seperti apa pengenalan ini. Nah, dari sisi lingkungan hidup dan kehutanan, kita mendekatinya dari kebinekaan ekosistem. Ekosistem itu artinya kesatuan antara ekologis dan sistem sosial, maka disebut ekosistem. Jadi, yang terbentuk sebuah land hitam, sebuah landscape, sebuah bentang alam, dan seisinya yang ada di tempat itu kita sebut ekosistem. Di dalamnya tentu saja ada bentang fisik, jenis tanaman, karwa, gunung-gunung, bukit, gelombang, dan lain-lain. Mungkin yang sistem sosialnya juga ada di situ, ada adatnya, ada budayanya, ada mata pencariannya, ada tata laku masyarakatnya, ada keharifan lokalnya. Nah, dari cara ini, kita memperkuat langkah-langkah Bapak Presiden untuk memelihara keaneka ragaman Indonesia kita. Ya, jadi kita bangun kekuatan itu, dan kita konkritkan, karena Indonesia sekarang sudah menampak ke arah negara maju. Jadi, kita sekarang sudah bisa merasa lebih kokoh kalau lihat atas struktur ekonomi dunia dan sebagainya, nanti kalian lebih praktiknya ekonomi saya di lingkungannya. Buat saya yang paling penting adalah bahwa Indonesia itu adalah ekosistem besar. Jadi, di dalam lingkungan itu ekosistem besar bersama ekosistem betil, dia harus berjalan bersama-sama. Jadi, tidak perlu harus ada yang eksploitasi, walaupun secara alamiah itu bisa terjadi. Tapi, biasanya yang bisa mengeksploitasi yang terjadi. Nah, kita di Indonesia memposisikan diri kita, menjaga sumber kekayaan alam ini sebagai kedaulatan. Jadi, oleh karena itu, saya kira kekayaan-kekayaan yang kita miliki, saya kira Sulawesi utara juga punya kekayaan khusus, selain tadi ANOA untuk Sulawesi. Indonesia kita itu 10% dari tumbuhan di dunia yang ada di Indonesia. Ya, tadi Ibu Deguti sudah menyebutkan, mamalia kita 12%, kita yang 2 urusannya. Reptil tadi Ibu Deguti menyebutkan 16%, itu kita yang keempat di dunia. Primata, kita yang keempat. Durung tadi 17%, kata Ibu Deguti, itu kita yang kelima di dunia. Jadi, amphibit kita yang keempat di dunia. Jadi, rata-rata tinggi. Nah, sumber keaneka ragaman hayati ini adalah sumber kekayaan alam yang kita harus jaga. Saya malah mengajaknya sebagai, harus dijaga sebagai bagian dari kedaulatan sumber kekayaan alam. Jadi, nanti pemberian nama ANOA sebetulnya sebagai simbol saja, sebagai suatu simbol yang penting dari langkah dan upaya negara untuk mengajak kita semua menjaga sumber kekayaan alam itu, menjaga keaneka ragaman itu dan apalagi ANOA itu kan refleksinya pulau sih. Ini tadi oleh Kepala Badan Nisbang sudah disampaikan. Jadi, 3 Februari 2015, saya menerima, kalau sudah beranak 2, saya tahu persis bahwa kita sebetulnya meminjam sumber daya alam ini dari generasi yang akan datang. Jadi, kita harus biarkan, kita beri 3 dia akses untuk sama seperti akses yang kita proleh sekarang. Jadi, nggak boleh nanti generasi yang akan datang mengakses sumber daya alam yang udah curah. Cura nanti tidak boleh. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di ANOA Building Center Manado adalah Pertama, kegiatan penelitian dan pengembangan, yaitu manajemen kandang, pakan, kepawinan, reproduksi, penyakit, dan perilaku ANOA. Kemudian, pelatihan atau training, penyuluhan konservasi, serta diseminasi, baik lupa seminar, belakitek, dan lain-lain. Jadi, namanya Bapak-Ibu sekalian nanti disebut di Somela, Iryana, Vidodoy. Tentu saja penamaan ini juga tidak sembarangan. Penamaan antara lain, persyaratannya salah satunya adalah yang berkontribusi pada bisa lingkungan hidup, bisa terkat keragaman hayati. Dan dalam hal ini, Ibu Iryana Widodo, Joko Widodo, sangat berperhatian dan sangat peduli pada lingkungan dan pada keragaman hayati. Sekarang ini, roadmap Bapak Gubernur yang benang merahnya dengan hutanan dan lingkungan hidup. Dari 241 IUP kita, 41 sudah kita dukungkan, tidak kita berpanjang, berarti sudah 20 persen. Target kita sampai 80 persen tidak kita berpanjang. Tidak ada di dunia lain, saya juga pernah melihat ada babi rusanya, itu pun tidak ada di sekarang. Jadi sudah banyak, saya ingat sekarang, ada dari Padi di Montong, yang namanya Kosto, sudah ada jalan raya, dan saya menanyakan bagaimana itu? Jadi tolong mungkin, Ibu dan Bapak-bapak dari diri, tolonglah, ini juga dipelajari. Tapi ini adalah satu-satu tauna yang ada di dunia, hanya di kita. Tolong diproteksi. Terima kasih. 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 Terima kasih.